Ya saudara-saudara, selamat sore Kita akan belajar Mengetahui lebih dalam lagi Tentang Tujuh kiat untuk berdoa serio Salah satu kenangan Mas kecil yang masih saya ingat adalah Dengan jelas adalah Kedatangan partai tangan ke rumah kami untuk berdoa serio bersama Kami duduk melingkar Setiap orang secara bergiliran Mendapat kesempatan untuk mengucapkan Salam Maria Waktu itu saya belum menghafal doa ini Jadi saya memegang lembaran contekan kecil Setelah kami selesai berdoa serio Koronto saya menyajikan minuman Serta makan ringan Dan kami pun mengobrol dengan santai Saat itu saya belum sadar bahwa Rosario yang saya pegang Dengan tangan saya adalah senjata yang penampu Seperti di masa lampu Seperti terjadi di Lola Pinto Lepanto Hari ini saya harus menjadi senjata yang ampuh Untuk menaklukkan musuh-musuh gereja Yang kudus dan musuh-musuh negara Dalam artikel ini Saya akan menjelaskan tujuh kiat untuk berdoa serio Sebelum saya membahas kiat-kiat ini Mari kita ingat kembali Apa itu serio B Sejarah doa serio C Mempunyai itu penting Dan D Manfaat yang bisa kita peroleh Apabila kita mendaraskannya Dengan sungguh-sungguh Daftarisi Apa itu rosario A Apa itu rosario Rosario Ada rumusan doa yang terdiri dari Dua puluh Dua dari terdiri dari Dikari Salamudia Yang mendahului Duhului oleh Dua Bapak kami Sembari mendahaskan doa-doa tersebut Kita dan kikmat Menenungkan pisi penampusan kita Dalam bukunya The Secret of the Rosary Santo Louis Marie Louis Marie Keginan di Montfort Menggambarkan Rosario sebagai Perpaduan yang penuh Berkat antara doa mental Dan doa vokal Di satu sisi Rosario ada doa mental Karena ia merupakan Sebuah perenungan Aspis ke pesiwa Dan Ketaman kisus Dan bunuh muria Di sisi lain Rosario ada doa vokal Karena ia terdiri dari Lima Bapak kami Dan dua puluh Dan lima puluh Salam muria Kata Rosario Sendiri berarti Mahkota mawar Jadi Setiap kali kita berdoa Rosario dengan kikmat Kita menempat Mahkota Mahkota Seratus lima puluh Mawar Di atas kepala Yesus dan bunuh muria B Dari mana Asal doa Rosario Rosario ada Doa pertama Dan dikasih pertama Umat beriman Unsur utama Dari doa Rosario Yang yakni Dua Bapak kami Dan salam muria Terlalu di ucapkan Senabat abad-abad Dari zaman Para rasul Dan para murid Sampai sekarang Pendarasan Paus Sektus IX Pada abad-abad ke-15 Kemudian Rosario disusun oleh Antonio Criselieri Yang akhirnya menjadi Paus Pius Santo Pius V Dalam bentuk Renungan 15 Peristiwa 15 Peristiwa Pertama Pertama 2002 Paus Sektus XII Menambah Kedua Peristiwa Terlalu Peristiwa Peristiwa terang Karikas ini Menjelaskan apa Atas Rosario Dan memberikan Kepada kita Kepada kita Praktis Untuk Mendaraskannya Dengan baik Jika Anda Ingin Bertumbuh Dalam Kasih Pada Kisus Dan Bunda Maria Melalui Pendarasan Rosario Buku ini Tulis Untuk Anda Sebab penting Rosario C Sebab penting Rosario Rosario Sangat penting Setidaknya Karena empat Alasan Satu Permintaan Bunda Maria Pertama-tama Rosario Adalah doa Yang diminta Bunda Kita di surga Ia sangat Menyukainya Ia bahkan Menyukainya Lebih Daripada Semua Divusi lainnya Sebagai putra Dan putri Yang baik Kita pasti berusaha Sebaik mungkin Untuk Memberikan Apapun Yang Menyenangkan Bunda kita Di bumi Tidaklah kita Akan memperlakukan Hal yang sama Tidak Bunda kita Di surga Di Lourdes Pada tahun 1858 Sembari Mengingat Rosario Di tangannya Maria Menampakkan Diri kepada Bernadette Seberus Dan Memintanya Untuk berdoa Rosario Bunda Maria Juga secara ekspresi Meminta kita Untuk Mendoakan Rosario Setiap hari Di Salah satu Penampakannya Fatima Pada tahun 1917 Aku Ada Bunda Rosario Terus 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 Dalam Pesannya Kepada Biato Alande La Roque Bunda Maria Mengatakan Bahwa Di luar Kurban Indonesia Kurus Yang merupakan Peringatan Yang paling Penting Dan Peringatan Hidup Akan Sang Tuhan Kita Tidak Mungkin Ada Fosy Yang Lebih Baik Ada Fosy Yang mendatangkan Upaya Lebih Besar Daripada Pendarasan Rosario Suci Yang Bisa Dianggap Sebagai Peringatan Dan Representasi Kedua Dan Hidup Sesara Tuhan Kita Yus Kisus Sebabnya Dimonfort Menekankan Kunggul Rosario Di antara Semua Divosil Lainnya Hampir Tidak Mungkin Bagi Saya Untuk Mengungkapkan Dengan Kata-kata Betapa Bunda Maria Menyukai Rosario Suci Dan Betapa Ia Lebih Mengunggulkannya Di antara Semua Divosil Lainnya Dua Ajaran Para Paus Kedua Tak terhingga Jumlah Paus Yang telah Mendorong Kita Untuk Berdoa Rosario Pastinya Rosario Dipomosikan Semua Paus Pada abad 20 Pada abad Abad sebelumnya Banyak juga Paus Yang Terang Berakukannya Hal yang Sama Paus Lio ke 13 Misalnya Menulis Sebanyak 12 Encyklik Dan 5 Surat Encyklik Hanya Mengenai Doa Rosario Tiga Dua Favorit Para Kudus Ketiga Rosario Adalah Dua Favorit Orang Kudus Yang Tengah Menikus Sendiri Sangat Yakin Akan Kemajuan Kemajuan Doa Rosario Dan Nilainya Yang Besar Sehingga Setiap Kali Yang Mendengar Pengakut Dosa Ia Hampir Tidak Pernah Memberikan Penintias Lain Untuk Mengetahui Lebih Jauh Tentang Apa Yang Dikatan Perkudus Menurifusi Yang Luar Biasa Ini Baca Tekan Empat Pengubah Dunia Keempat Rosario Mengubah Dunia Dalam surat Manfaat 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 Rosario Rosario Dapat Kita Terima Lepas Rosario Tidak Terbilang Banyak Berikut Ada Beberapa Manfaat Tersebut Menurut Orang Kudus Satu Pengetahuan Dan Kasih Akan Kisus Dan Maria Rosario Secara Bertahap Dan Memberikan Kepada Kita Pengetahuan Yang Sempurna Akan Kisus Dan Maria Tentu Saja Pengetahuan Selalu Bawa Kita Ber Cinta Kasih Karena Kita Mengenai Mereka Dengan Lebih Baik Kita Mencinta Mereka Dengan Lebih Baik Awal Dari Jalan Dimana Pada Akhirnya Kamu Akan Sepenuhnya Terbawa Oleh Cinta Akan Yesus Ada Cinta Yang Penuh Kepercayaan Akan Maria Apakah Kamu Ingin Mencintai Bunah Maria Kenalah Dia Mengenai Caranya Dan Mendoakan Dosario Santo Dua Kemenangan Atas Semua Musuh Kita Sebagai Orang Orang Kisah Ini Musuh Terbarat Kita Iblis Quran Dan Dosa Dosario Adalah Senjata Ampun Untuk Melawan Semua Hal Tersebut Tiga Hidup Dalam Kutaman Kita Telah Membaca Dia Sebab Dosario Terdiri Permenungan Atas Kutaman Kristus Dan Bunah Meriah Tapi Apa Itu Kutaman 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 Kebiasaan Dalam Bertindak Kebiasaan Baik Yang menghasilkan Karya-karya yang Baik Yang kata Lain Kutaman Kebiasaan Baik Yang menolong Kita Dalam Melakukan Apa Yang Baik Untuk Meladikan Apa Kutaman Tertulis Dalam Filosofat Dan Teologi Kristiani Banyak Jenis Kutaman Misalnya Ada Empat Kutaman Terkardinal Kebicaraan Menghadiri Isi lain Tiga Kutaman Teologikal Yang Hanya Bisa Dipertoleh Dari Allah Iman Harapan Dan Kasih Masih Ada Banyak Kutaman Lain Yang Terkait Dengan Tujuh Kutaman Ini Ketika Kita Beruah Kita Menungkan Kutaman Tuhan Yesus Dan Bunah Meriah Misalnya Saat Kita Menungkan Ketahatan Meriah Peristiwa Yesus Dipersembahkan Dibait Suci Menyolo Tuhan Dan Hati Meriah Yang Dalam Sepenuhnya Terbukung Taurat Transfigurasi Isi lain Menekankan Sifat Vana Dunia Ini Yang Seharusnya Membuat Tes kita Untuk Mengembangkan Keutaman Kesedahanan Setiap Peristiwa Mengelangkut Keutaman Yang Tentu Yang Patut Kita Kembangkan Dalam Hidup Kita Sendiri Sebu Patekuno Dalam Bahasa Italia Mengatakan Una Bona Mama Vale Cento Mastre Seorang Ibu Yang Lebih Baik Berharga Daripada 100 Guru Dalam Dua Serio Tampil Lebih Jelas Sebagai Teladan Kita Sebabnya Dua Serio Serio Serana Efektif Bagi kita Untuk Bertumbuh Dalam Keutamaan Empat Indulgensi Indulgensi Banyak Umat Ketorik Belum Menyadari Bahwa Adanya Kemungkinan Untuk Mendapat Indulgensi Dengan Boros Serio Jika Belum Paham Sekarang Kamu Tahu Bahwa Kamu Dengan Boros Serio Dan Kamu Mulai Bersemangat Kamu Mulai Mungkin Bertanya Bagaimana Saya Bisa Mendapatkannya Mari Kita Mulai Mengingat Bahwa Indulgensi Dapat Berjifat Sebagian Perbedaan Di antara Keduanya Cukup Serhana Indulgensi Bersifat Penuh Jika Ia Membebas Kita Dari Hukuman Sementara Akibat Dosa Sebaliknya Indulgensi Bersifat Sebagian Jika Ia Membebas Kita Hanya Dari Sebagian Hukuman Sementara Akibat Dosa Perihal Penuh Penuh Indulgensi Melalui Penas Serio Menuh Indulgensi Menfaat Hal Berikut Menetapkan Hal Berikut Indulgensi Penuh Dapat Berikan Beriman Yang Satu Dengan Hikmat Mendalaskan Dosa Penuh Meriah Dalam Gedung Gereja Atau Oratorium Atau Dalam Keluarga Komunik Segeus Atau Pengkumpul Umat Beriman Dan Secara Umum Ketika Memberikan Umat Beriman Berkumpul Untuk Tujuh Mulia Atau Dengan Kikmat Iku Serta Dalam Pendalaskan Serio Yang Laksana Oleh Paus Dan Siap Langsung Lewat Televisi Penuh Indulgensi Melalui Pendalaskan Resio Juga Harus Dipenuhi Persat Berikut Memang Serta Tunggu Kamu Harus Mendalaskan Dekade Dalam Dekade Dalam Resio Tanpa Interbusi Kamu Harus Menungkan Dan Kikmat Resio Sebelum Dua Kamu Serta Meriah Jika Resio Didalaskan Secara Publik Kamu Harus Mengungkankan Resio Sesuai Dengan Dua Sesempat Jika Kamu Menungkan Resio Sendirian Cukup Bagi Kamu Menggabungkan Perlindungan Persib Dengan Doa Vokal Bagaimana Saya Harus Menungkan Resio Akhirnya Kita Sampai Pada Bagian Utama Artikel Ini Berikut Alat Tujuan Utama Untuk Mendoakan Resio Dengan Baik Satu Dengan Motivasi Yang Murni Resio Sepertinya Dicepkan Dengan Motivasi Murni Motivasi Murni Dari Diat Untuk Hidup Kudus Dan Penolakan Dosa Dan Kata Lain Sebagian Kita Berdasarkan Resio Ketika Kita Berada Dalam Tadang Rahmat Namun Ini Tidak Berarti Bahwa Mereka Yang Sadar Bahwa Mereka Terjatuh Dalam Dosa Berat Dilarang Untuk Resio Sebaliknya Orang Berdosa Perlu Berdoa Jauh lebih Banyak Daripada Orang Baik Sebabnya Persyaratan Minimum Untuk Berdoa Dosa 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 Untuk Mempunyai Pemanfaat Dari Pendahas Dosa 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 Hanyalah Karya-karya Yang mati Bila dilakukan Karena Dosa 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 Dengan Perhatian Kisah tidak Berkonstrasi Ketika Sedang Berdoa Gangguan Semaca Ini adalah Salah sumber Keputusan Utama Bagi mereka Yang Mulai Menapaki Jalan Doa Namun Penti Bagi kita Untuk Menyadari Bahwa Doa Ada Dua Jenis Gangguan Ada Gangguan Sifatnya Sengaja Sedang Ada Gangguan Sifatnya Tidak Sengaja Kita Tanpa Sengaja Jatuh Dalam Gangguan Ketika Tidak Bermaksud Malik Kepala Tidak Tetapi Karena Alas-alas Yang tidak Diketahui Kita Kehilang Konsentrasi Gangguan Yang tidak Sengaja Datang Dan Pergi Lepas Dan Niat Niat Bayi Kita Ia Mirip Dengan Kerja Beberapa Organ Dan Tubuh Kita Kita Tidak Bisa Mengendalikan Bagaimana Jantung Kita Beretak Atau Bagaimana Ketika Bericara Menentensi Yang Harus Dimiliki Pelayanan Dan Memberikan Sakraman Sakraman Meskipun Ia Menekankan Perlunya Intensi Aktual Dalam Pelayan Ia Menyadari Bahwa Keberhasilan Untuk Milik Intensi Yang Aktual Tidak Sebenarnya Berada Dalam Kekuasaan Manusia Karena Ketika Seorang Ingin Berkonstasi Pada Satu Hal Dengan Tidak Sengaja Ia Memiliki Hal Lain Seperti Dikatakan Masmur Tidak Sembilan Tidak Satu Ketika Meninggalkan Daku Di Sisi Lain Ada Gangguan Gangguan Lain Yang Bersihak Disengaja Gangguan Disengaja Terjadi Ketika Kita Secara Ingin Bertang Misalnya Ketika Kita Melihat HP Atau Ketika Menyerah Gangguan Yang Tidak Sengaja Bisa Pikiran Kita Tentang Makan Muncul Benah Kita Secara Tiba Ketika Mempertimbangkan Apa Yang Menyambilkan Pikiran Tersebut Perhatian Dalah Lawan Dari Jenis Gangguan Yang Terakhir Mendarat Sosio Dengan Penuh Perhatian Berarti Mengindir Segala Gangguan Disengaja Simpan Terlebih Dulu Apimu Masukkan Gate Segerang Dan Jangan Mencanakan Perjalan Akhir Bukan Tengah Serio Berdoa Dulu Dengan Permohonan Secara Umum Manusia Suka Meminta Sesuatu Siapa Coba Yang Tidak Meminta Sesuatu Namun Saya Bertanya Kita Kita Keberan Kita Untuk Meminta Hal Yang Besar Kira Kita Berdoa Serio Di Bukan Menyak Kita Akan Bahaya Tidak Memohon Sama Sekali Sehingga Kita Jika Orang Tidak Tanya Apa Mereka Mereka Tidak Tahu Apa Yang Bukan Anak Kecil Milik Sikap Yang Beda Seperti Bukan Santo J Josemaria Jadi Anak Kecil Keberanian Terbesar Merupakan Milik Anak Siapa Minta Bulan Siapa Yang Tidak Mempedulikan Bahaya Demi Mengamperoleh Apa Yang Kecil Tambahkan Dalam Diri Anak Seperti Itu Limpar Amat Dari Allah Tidak Untuk Melakukan Kecil Kenak Cinta Yang Besar Akan Yesus Segala Pengetahuan Manusia Yang Bisa Ia Peroleh Dengan Kemampuan Dan Kamu Akan Lihat Gambar Karakter Para Rasul Pada Jaman Sesuai Dengan Apa Yang Alam Oke Thank you